Jemaah Haji kaget lihat tenda Arafah? Jemaah Haji yang baru saja masuk kawasan bumi Arafah pukul 12 waktu Arab Saudi, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Kaget begitu tiba di tenda putih. Rounders, sudah tersedia kasur berselimut putih, bantal dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. AC, kapasitas besar di seriap sudut tenda. Situasi dan kondisi tenda ini tidak pernah dibahas atau diceritakan selama Manasik sebelum keberangkatan. Bagi Jemaah Haji tahun ini, tahun kejutan setelah 25 km berjalan dari hotel di Makkah menuju kawasan terbuka Arafah. Ini kejutan, selama Manasik tidak pernah diceritakan kalau di Arafah ada kasur dan batal. Makanya, kami sengaja membawa bantal leher bakal digunakan ketika istirahat. Kalau tahu begini, tidak akan bawa bantal leher, kata Suhi, salah satu Jemaah Haji dari KBI Havarita Pusri. Jemaah Haji begitu masuk kawasan Arafah sesuai dengan sektor masing-masing, langsung diarahkan menuju tenda. Lalu ketua rombongan masing-masing kloter mengatur penempatan Jemaah Haji pria dan wanita. Jemaah yang terlihat lelah, begitu melihat kasur langsung merebahkan tubuh dan istiharat, serta menunggu arahan dari ketua kloter untuk melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan wukuf di Arafah, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Ibadah wukuf atau yang secara bahasa berdiam diri dilaksanakan 9 Zulhijjah mulai tergelincirnya matahari hingga sang surya tenggelam. Meski hanya kurang lebih 6 jam berdoa di Arafah, namun Jemaah akan mulai masuk Arafah sehari sebelumnya. Praktis, kehadiran tenda yang kuat sekaligus nyaman adalah hal yang diidam-idamkan Jemaah Indonesia. Kontributor Sriwijaya di Mekah, Muhammad Andi menyebutkan, dari data yang dimuasasa, untuk tahun ini, masing-masing tenda disediakan berukuran 10x25 meter akan menggunakan AC listrik berukuran 30 ton air kondisioner otomatis, 1 ton setara dengan-dengan 12.000 BTU per jam atau 3,5 kilowatt. Tenda 10x25 akan diisi 200 jamaah. Selain itu juga akan ada tenda berukuran lebih kecil yakni berukuran 7x15 meter dengan AC berkekuatan 12 ton masing-masing 6 ton. Terima kasih telah menonton! Comment, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!